Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Bahasan kita di Fisika Dasar kali ini sampai pada Optika Geometris Dan kita sekarang akan membahas dulu sih, apa sih yang akan dibahas di Optika Geometris ini Secara umum, nanti goal dari bahasan Optika Geometris itu adalah Bagaimana prinsip kerja alat-alat optik yang sebagian besarnya juga kita kenal Misalnya, ada yang kita pakai di everyday life Kayak misalnya dari mata kita sendiri ya, itu kan juga alat optik Terus nanti ada cermin, kita tiap hari pasti bercermin Ada spion, kita kalau berkendara pasti memanfaatkan spion Terus nanti ada kacamata bagi yang memerlukan alat bantu penglihatan Dan juga yang sekarang juga jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita adalah kamera Entah kamera tersendiri maupun yang terintegrasi di HP kita Ataupun juga untuk keperluan security, kita sangat mengenal sekarang CCTV Dan juga di riset dan teknologi kita tahu ada mikroskop Untuk melihat sesuatu yang sifatnya mikroskopik ukurannya Juga luk, kaca pembesar Dan juga ada teleskop untuk melihat beda-beda di luar angkasa Dan juga teropong Prinsip kerjanya akan kita pelajari Yang semuanya ini akan mengacu ke prinsip kerja cermin dan lensa Dan kalau misalnya di sini, di kacamata, di cermin Ini kan satu jenis saja yang dipakai Tapi kalau sudah masuk ke nanti mikroskop, teleskop, ataupun teropong Ini bisa jadi ada kombinasi Dua lensa atau nanti ada kombinasi juga dengan cermin dan lain sebagainya Lalu apa yang akan kita bahas nanti Yang pertama kita akan membahas dulu bagaimana sih sifat-sifat Pembentukan bayangan di cermin Mulai dari cermin datar dan cermin lengkung Lengkung itu ada yang permukaannya cekung, ada yang permukaannya cembung Juga ada lensa Lensa juga sama, nanti kita pelajari dulu Pembiasan yang menghasilkan bayangan itu bagaimana secara umum di permukaan lengkung Yang transparan Terus nanti ada kita mempelajari bagaimana pembentukan bayangan di lensa tipis Yang permukaannya ada yang cembung, ada yang cekung Lalu nanti goalnya terakhir adalah Bagaimana ketika sifat-sifat pembentukan bayangan yang ada di cermin dan di lensa tadi Ketika diaplikasikan ke alat-alat optik Dari mulai mata kita, kaca pembesar, kroskop, teleskop atau teropong Dan juga kamera Nah tapi sebelum ke sana Kita harus pahami dulu Bahwa untuk mempelajari optika geometris ini Ada hal-hal yang kita perlukan Pengetahuan-pengetahuan yang kita perlukan sebagai bekal Yang pertama adalah pendekatan sinar optik Ini maksudnya apa? Ini sudah dibahas di bahasan tentang cahaya dan sinar optik ya Bahwa pendekatan ini adalah cahaya Itu kan gelombang yang berjalan Nah gelombang yang berjalan ini Dia kan mengarahnya ke arah rambatnya Bahwa cahaya ini merambat lurus Jadi bisa diwakili oleh satu garis dengan tanda panah ini arah rambatnya Yang disebut sinar Nah nanti yang pertama ini Jadi tidak usah menggambar gelombang untuk menggambarkan sinar yang datang Sinar yang terbiaskan, sinar yang terpantul Cukup dengan garis dan tanda panas saja arahnya kemana Nah selanjutnya apa yang diperlukan juga Karena ini geometri Nah kita butuh geometri sederhana Untuk mempelajari Nanti bagaimana sinar-sinar yang datang Sinar-sinar yang terpantul ini membentuk Sudut satu sama lain Membentuk bangun Itu kan harus dianalisis Seperti geometri Nah ini inti kenapa disebut optika geometris Karena analisisnya Ini menggunakan prinsip-prinsip geometri Misalnya nanti mereka membentuk segitiga dan lain sebagainya Bangun-bangun Tapi biasanya segitiga sih Nah terus juga Yang tidak kalah penting ketika kita menganalisis Sepaga geometri adalah trigonometri Bagaimana keterkaitan sudut-sudut dalam segitiga dan lain sebagainya Sinkostan Itu yang harus dijadikan bekal untuk mempelajari optika geometris ini Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting Untuk mempelajari optika geometris Yang tujuannya mempelajari bagaimana sih bayangan terbentuk pada alat-alat optik Itu adalah tipe bayangannya Ada dua tipe bayangan Ada yang nyata Ada yang maya Teman-teman pasti sudah pernah dengar Dan ini juga bisa dikaitkan dengan istilah kita sehari-hari ya Nyata berarti artinya Benar-benar real gitu ya Tidak seolah-olah Nah kalau maya ini seolah-olah Misalnya kita ketemuan kelas online Ataupun pakai e-conference platform Video call-an Itu kan kita ketemuannya virtual Seolah-olah ketemu tapi aslinya tidak ketemu Itu disebutnya maya Nah dalam bayangan pun juga seperti itu Bayangan nyata itu benar-benar ada bayangannya Kalau bayangan maya itu seolah-olah ada bayangannya Nah salah satu cirinya adalah Yang nyata ini benar-benar bisa ditangkap layarnya fisik Yang nyata dia tidak bisa ditangkap layar secara fisik Contohnya misalnya di LCD proyektor Yang sering kita pakai di kelas Ini kan bayangan dari sini Itu bisa ditangkap layar Ya akhirnya bisa kita lihat Dan benar-benar bisa ditangkap Kalaupun kita lewat di depannya Bayangannya ketangkap sama badan kita Itu benar-benar ketangkap Kalau misalnya di Maya Kalau pas kita bercerimin Itu kan kita kan Bayangannya seolah-olah di belakang cermin Padahal ketika kita Tengok di belakang cermin Itu tidak ada apa-apa Sejauh apapun kita di depan cermin Itu pasti ada bayangan kita yang sama jauhnya Tapi sebenarnya itu Seolah-olah ada bayangan di dalam cermin Jadi seolah-olah Kita berdiri di dalam cermin Kalau kita ada di depan cermin Bayangan kita itu berdiri di dalam cermin Padahal Enggak, jadi itu cuma bentukan dari persepsi yang diterima otak Nah kenapa ini bisa terjadi? Karena cahaya untuk bayangan nyata Yang ditangkap oleh mata kita Jadi kalau kita melihat Itu kan ada cahaya yang akan Masuk ke mata kita dari benda tersebut Sehingga kita bisa melihat benda tersebut Nah kalau di bayangan nyata Itu benar-benar Kalau misalnya ada bayangan Di sini yang ditangkap layar Bayangan yang ada di dalam layar ini Akan memancarkan cahaya ke mata kita Benar-benar cahaya real Yang akhirnya kita bisa melihat bayangannya Jadi memang cahayanya yang kita terima Atau diterima oleh mata kita Itu benar-benar berasal dari bayangan yang kita lihat Tapi Nah kalau bayangan maya Ini Sebagian besar Atau bahkan seluruh cahaya yang kita terima Atau diterima oleh mata kita Itu seolah-olah Melewati atau seolah-olah berasal dari Bayangan yang kita lihat Jadi kan Sebenarnya enggak ada Enggak ada Dalam cermin itu kan semua cahaya terpantul Ke depan Enggak ada cahaya yang menembus masuk ke dalam cermin Tapi seolah-olah Ada cahayanya yang masuk ke dalam cermin Sehingga terus terbentuk bayangan Di sini Yang seolah-olah di dalam cermin Dan seolah-olah kita menerima Cahaya yang berasal dari dalam cermin Itu kata kunci dari maya Itu nanti seolah-olah Biasanya nanti ditandai dengan Kalau cahaya garis sinar yang seolah-olah Itu putus-putus Kalau yang real Sinal real itu biasanya Garis penuh Nanti coba kita pelajari di video-video selanjutnya Tentang lensa, cermin, dan alat optik Nah ini Ini harus benar-benar diingat Ketika kita menganalisis Pembentukan bayangan di cermin, lensa, dan alat optik Jadi Kita bisa dengan mudah menentukan Jadi standarnya enggak Kalau bayangan di depan cermin itu Nyata Kalau di belakang cermin itu maya Atau di depan lensa itu apa Kalau di belakang lensa itu apa Itu nanti akan membuat bingung Tapi ketika kita tahu basicnya ini Harapannya nanti bagaimanapun Skenario pembentukan bayangannya Di Ubah-ubah segimanapun Teman-teman tetap bisa Menentukan suatu bayangan maya atau nyata Dengan Dua prinsip ini